Kapal selam Kapal selam selain dipersenjatai dengan senjata bawah air berupa torpedo juga dapat meluncurkan rudal baik rudal antikapal, rudal jelajah, hingga rudal balistik dengan hulu ledak nuklir Rudal-rudal tersebut dapat diluncurkan dari kapal selam yang sedang berada di bawah air Meluncurkan rudal pada saat menyelam di bawah air memiliki tantangan teknis tersendiri Bagaimana cara rudal tersebut diluncurkan dari bawah air? Kita akan membahasnya dalam video ini Ada beberapa metode berbeda yang digunakan dalam peluncuran rudal dari kapal selam di bawah air Rudal bisa ditempatkan di dalam tabung peluncur vertikal Ada juga yang diluncurkan dari tabung peluncur torpedo Metode peluncurannya juga ada dua macam Ada yang roketnya menyala sejak di dalam air Ada juga yang baru menyala setelah keluar dari air Yang terakhir saat ini lebih banyak digunakan Kita mulai dari yang diluncurkan dari tabung peluncur torpedo atau diluncurkan dalam posisi horizontal Metode persiapannya sama dengan peluncuran torpedo Pintu peluncur bagian belakang dibuka Kemudian rudal dimasukkan ke dalam tabung peluncur Tabung peluncur kemudian diisi air dan tekanannya disamakan dengan tekanan air di sekitarnya Lalu bagian depan dibuka Rudal siap ditembakkan Contoh awal rudal yang diluncurkan dari kapal selam adalah UUM 44 Sabrok atau singkatan dari submarine roket Saat penembakan, aliran air bertekanan tinggi mendorong rudal keluar dari peluncur Setelah keluar dari tabung peluncur, maka roket booster akan menyala Rudal terdorong dan berpelok ke atas keluar dari air Roket akan terus mendorong rudal terbang menuju sasaran Namun saat ini, UUM 44 Sabrok sudah tidak dioperasikan lagi Rudal yang juga diluncurkan dari peluncur torpedo adalah rudal UGM 84 Harbun Kode U berarti rudal tersebut diluncurkan dari wahana bawah air Rudal UGM 84 Harbun dibungkus dengan kapsul kedap air yang berbentuk seperti torpedo Ketika diluncurkan dari tabung peluncur torpedo Sirip-sirip kapsul itu akan mengarahkannya ke atas keluar dari air Saat keluar dari air, sensor akan mengaktifkan mekanisme peluncuran Tutup bagian depan akan dilepaskan dengan mekanisme peledak Sehingga tutup ini akan terlontar Kemudian, roket pendorong rudal Harbun akan menyala dan rudal terbang menuju sasaran Rudal jelajah UGM 109 Tomahawk juga diluncurkan dengan cara yang hampir sama Rudal berada dalam kapsul aluminium bertekanan Yang tekanannya disamakan dengan tekanan air Di bagian belakang kapsul terdapat tali lanyard yang terikat pada pangkal tabung peluncur Saat diluncurkan, ketika tali ini menegang Akan mengaktifkan roket booster yang meluncurkan rudal keluar dari air Setelah berada di udara, roket booster akan terlepas Dan pendorong rudal jelajah ini berganti menggunakan mesin turbofan Selain diluncurkan dari tabung torpedo Rudal Tomahawk juga dapat diluncurkan dari tabung peluncur vertikal Caranya sama Karena diameter rudal Tomahawk relatif kecil Maka, satu tabung peluncur vertikal bisa diisi beberapa kapsul rudal Tomahawk Diameter rudal Tomahawk adalah 52 cm Ini relatif kecil jika dibandingkan rudal balistik semisal Trident Yang diameternya mencapai 2 meter Karena berdiameter besar, rudal balistik seperti Trident Tidak mungkin diluncurkan melalui tabung peluncur torpedo Rudal balistik ini harus diluncurkan dari tabung peluncur vertikal pada kapal selam Tabung peluncur ini kedap air Di bagian atas, terdapat gap atau penutup khusus Yang bisa menahan tekanan air dari luar Namun, bisa dengan mudah dipecahkan dari dalam Saat akan diluncurkan, lubang palka akan dibuka Rudal didorong ke atas menggunakan tekanan uap Uap ini berasal dari tangki berisi air Di dalam tangki tersebut, terdapat bahan peledak Saat diledakkan, ledakan itu seketika mengubah air menjadi uap bertekanan tinggi Tekanan uap tersebut dialirkan melalui pipa dan mendorong rudal ke atas Rudal terdorong ke atas dengan kecepatan tinggi Dan menembus tutup bagian atas Momentum atau inersia gerakan rudal tersebut Cukup untuk menembus air ke atas hingga jarak 40 hingga 50 meter Jadi, rudal balistik itu dapat diluncurkan dari kedalaman sampai 50 meter Ketika sensor pada rudal mendeteksi bahwa rudal sudah keluar dari air Maka, roket akan dinyalakan Dan rudal akan meluncur dengan lintasan balistik menuju sasaran Itulah cara kerja peluncuran rudal dari kapal selam Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!